Dinas Kesehatan Kabupaten Blora pada hari Rabu 19 Januari 2022 menyalurkan 750 tabung gas oksigen beserta regulatornya kepada seluruh fasilitas kesehatan yang ada di wilayah Blora. Penyaluran dilakukan dengan penanda tanganan berita acara dan penyerahan simbolis oleh Bupati Haji Arif Rohman SIPMSI di halaman kantor Dinas Kesehatan. Penyerahan dilakukan Bupati dengan memberikan regulator tabung gas Kepala Dirut RSUD Blora, Kepala Rum Kitban, Perwakilan Rumah Sakit Permata dan Kepala Puskesmas Ngawen. Bupati Haji Arif Rohman SIPMSI mengatakan tabung gas oksigen untuk kesehatan beserta regulatornya merupakan bantuan dari salah satu diaspora, putra terbaik Blora yang kini menjabat sebagai salah satu posisi penting di pusat. Kita berharap tidak ada gelombang ketiga Omikron di Blora ini, ini hanya untuk cadangan saja dan nantinya bisa dimanfaatkan untuk unit masing-masing untuk pelayanan. Ketika membutuhkan oksigen, kita insya Allah sudah aman. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, Edy Widayat SPD Mkes-MH, menerangkan bahwa 750 tabung gas oksigen beserta regulatornya ini dihibahkan kepada Pemkap Blora. Jumlah tabung yang kami terima 750, kapasitasnya sekitar 47 liter O2. Jadi ini nanti didistribusikannya kapan? Nah, ini mulai hari ini kami distribusi pada para penerima yang pertama, rumah sakit negeri masing-masing 50 tabung, rumah sakit swasta masing-masing 30 tabung, puskesmas masing-masing 20 tabung, dan cadangan untuk di Dinas Kesehatan 10 tabung. Jadi total ada 750 tabung berserta regulatornya. Kepala puskesmas todanan Rusmiati mengaku senang dan mengucapkan terima kasih kepada Bupati dan Diaspora yang telah peduli pada pelayanan kesehatan. Ya, Alhamdulillahirrahim alamin, kami sangat bersyukur mas, karena dengan adanya bantuan ini insya Allah kebutuhan oksigen nanti, terutama yang di puskesmas todanan, karena kami dari puskesmas todanan, insya Allah nanti kebutuhan oksigen bisa terpenuhi. Sejauh ini sebelum ada bantuan, bagaimana untuk kebutuhan oksigen? Alhamdulillah untuk todanan aman mas. Ketambahan ini nanti malah? Insya Allah lebih aman, karena tempat tidur kami juga banyak di sana, 22 tempat tidur, jadi Alhamdulillah dapat ini nanti insya Allah akan terpenuhi. Dalam pembagian ini setidaknya masing-masing puskesmas mendapat 30 tabung, rumah sakit 30 tabung, kemudian sisanya 10 tabung untuk cadangan di Dinas Kesehatan. Tim meliputan melaporkan.